Masya Allah, mahal Allah telah dibahas ya, tafsir dari Al-Quran Surat Al-Fatihah yang begitu umat besar ya manfaat dari Surat Al-Fatihah baik, jaman sekalian ada yang mau bertanya, kami persilahkan dari bapak-bapaknya, ada yang mau tanya? ada yang mau tanya dari bapak-bapak? ya silahkan mbak, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada saya mau bertanya saya pernah mendengar ya Allah memasukkan manusia ke surga Allah memasukkan manusia ke surga karena rahmatnya sedangkan tadi disebut hanya satu rahmat Allah yang diturunkan ke bumi untuk semua makhluk dari 100 rahmat yang dimiliki Allah yang jadi pertanyaannya rahmat Allah yang mana yang memasukkan manusia ke surga dan bagaimana mendapatkannya itu saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pertanyaannya bagus ini hati-hati dalam memahami hadis sahih ini bapak ibu ya kata nabi dalam hadis sahih begini kamu masuk surga bukan kerana amal-amal perbuatanmu tetapi semata-mata kerana kasih sayang Allah oleh kerana itu akan tetapi tetaplah kamu sadidu berbuat baik berbuat lurus ada pendapat yang keliru terpeleset mengatakan berdasarkan hadis ini nabi Muhammad itu tidak maksum tidak dijamin masuk surga kenapa? amalan nabi itu tidak bisa membuat dimasuk surga yang membuat masuk surga itu rahmat Allah sampai begitu kan ini hati-hati memahaminya bapak ibu ada orang kamu beramal soleh iya aku tidak mau beramal kenapa? ah amal soleh pun kita bukan amal soleh kita masukin ke surga yang masukin ke surga itu rahmat Allah bukan amal soleh katanya pula hati-hati bapak ibu saya ingin jelaskan begini rahmat itu artinya kasih sayang kapan rahmat Allah kasih sayang Allah muncul apabila apabila kita beriman dan beramal soleh kasih sayang Allah itu hanya diberikan kepada orang beriman dan orang yang taat kepadanya an'am ta'alayhim minan nabi'in wa siddiqin ya itu pasang-pasangan ketika kita beramal soleh taat turun rahmat kasih sayang Allah rahmat rahmat ketika kita durhaka yang turun mur murgah emagdub dholin ya kan yang turun murgah jadi pasang-pasangan dia cuma kita tidak boleh mengklaim tidak boleh menghakimi mempunyai seorang wah mu ini pasti kau masuk meraka belum tentu nanti di ujung hidupnya bisa dia tobat kamu yang masuk neraka kamu jadi ingkar kepada Allah gak bisa gak bisa mastiin orang maka kita tidak boleh sombong Syekh Abdul Kerajelani pernah ditanya seseorang Syekh bisakah Allah membuat aku jumpa dengan seorang pemabuk pendosa bisalah Allah membuat aku yang jahat ini memabuk penjina pendosa ini menjadi suali Allah seperti dirimu menjadi orang taat seperti dirimu bisa Allah kuasa atas segala sesuatu bisakah Allah menjadikan engkau yang sudah taat dekat dengan Allah menjadi durhaka seperti diriku langsung tersungkur dia menangis sujud nangis ke Allah merong-raong dengan pertanyaan itu takutnya dia disesatkan oleh Allah Ta'ala langsung sujud dia merong-raong menangis Syekh Abdul Kerajelani dengan pertanyaan seorang pendosa itu apa yang tak bisa dilakukan Allah semakin dekat kita dengan Allah semakin takut kita jauh dijauhkan dari dirinya jadi kalau ditanya rahmat Allah yang mana yang menurunkannya yang mana aja pokoknya kita berbuat baik setiap kebaikan itu pasti berisi rahimnya Allah kasih sayangnya Allah seorang penjinah perempuan ketika dia melihat seekor anjing kauhusan kauhusan ambilnya air dari sumur dikasihnya minum karena kasih sayangnya kepada mahluk Allah Allah hapuskan dosa dosa jinanya Allah hapuskan dosanya itu hak Allah turun rahmat Allah kenapa rahmat Allah tadi turun karena dia berbuat baik berbuat baik muncul kasih sayangnya maka bahasa Nabi dalam hadis suhi irahamu manpil arzi yarahamukum manpissama sayangilah mahluk di bumi nisjaya langit akan menyayangimu ya sayangi mahluk Allah bagaimana kita menyayangi mahluk Allah ya menyayanginya dengan memberikan hidayah petunjuk saling menasehat maka ad-dinun nasihat agama ini nasihat agama ini bahagian dari kasih sayang Allah ya saling menegur dalam kebaikan keimanan ketakuan tanda sayang kenapa kita menegakkan keadilan karena kita sayang sayang kita kepada orang beriman supaya jangan dia jalim kata Nabi kan begini ya cegahlah saudaramu dari menjalimi bantulah saudaramu yang dijalimi dan orang yang menjalimi sahabat bertanya ya Rasul kalau orang dijalimi kami bantu paham kami tapi bagaimana dengan orang yang berbuat jalim bagaimana bantunya tahan tangannya supaya dia tidak berbuat jalim supaya dia tidak masuk neraka jadi disitu bahasa Nabi unsur ahokah zaliman au mazuliman jadi menahan orang berbuat jahat itu itu bahagian dari menolong saudara kita gitu loh jadi kita menegakkan keadilan itu dalam rangka menolong saudara kita supaya jangan berbuat jahlim supaya yang satu lagi tidak dijalimi jadi kejaliman itu basisnya adalah kasih sayang ini yang banyak dilupakan Allah Rasul itu diutus untuk menegakkan rahmat sebagai rahmat kasih sayang bentuk kasih sayang Allah jadi menegakkan keadilan itu bentuk kasih sayang bukan murka bukan karena kita kalau bahasa bukan karena beteng-betengan bukan karena sok-sokan tidak kita menegakkan keadilan itu untuk menegakkan kasih sayang kasih sayang sebab kalau orang saling menjalimi tidak tercipta kasih sayang rahmat itu mustak pecahan dari kerohman rahim rahman pengasih rahim penyayang maka menjadi disatukan menjadi rahmat jadi sadidu di hujung hadis itu sadidu walakin sadidu oleh karena itu tetaplah kau isi koma berbuat baik kenapa gak tahu kita perbuatan baik mana yang ikhlas yang mendatangkan rahmat Allah tapi secara umum segala kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas itu semuanya mendatangkan rahmat kasih sayang Allah dalam bentuk yang berbeda-beda itu sudah pasti kenapa kita masuk sorga bukan karena amal soleh kita ya benar lah saya buat kalkulasi matematika bapak kalau kerja buat bapak kerja di perusahaan hebat katakan disini ada sebuah perusahaan perusahaan antam lah kita ambil bapak kerja di antam gaji di antam ini kolosal satu M satu bulan oke walaupun gak benar ini umpama saja gaji di antam satu M sebulan setahun dapat berapa 12 M umur bapak 100 tahun 12 M kali 100 berapa banyak ya dah banyak banyak kalau dibelikan kerupuk lebih banyak lagi kan 12 M kali 100 berarti 1200 1,2 triliun benar ya kerjanya 8 jam sehari 1,2 triliun dengan gaji 1 M sebulan bisa gak membeli seluruh kota Jakarta 1,2 triliun bisa gak bisa pak gak cukup uang 1,2 triliun 1000 triliun belum tentu cukup beli seluruh Jakarta itu gajinya kolosal 1 M bapak kerjanya 8 jam sehari nah bapak ibadahnya berapa jam sehari ada 8 jam sehari jikirnya gak ada puasanya jakarnya impaknya ya Allah dikit banget eh dengan amalan dikit puasanya dikit jikirnya dikit ibadahnya dikit mau beli sorga harganya apa dengan ibadah dikit mau beli sorga yang luasnya seluas langit dan bu cukup gak amal itu 8 jam sehari baru 1,2 triliun gak cukup beli Jakarta ini ibadahnya cuma 1 jam 2 jam sehari mau beli sorga seluas langit dan bumi cukup gak cukup maka itulah tidak boleh sombong amal soleh kita ini gak bisa beli sorga gitu loh kalau tidak dirahmati Allah gak bisa amal soleh kita ini membeli sorga itulah maksudnya bahwa sesungguhnya kita masuk sorga bukan karena amal soleh karena amal soleh ini gak cukup untuk digaji beli sorga kalau diuangkan tapi karena rahmat Allah karena rahmat Allah itu amalan sedikit dilipat gandakan buahnya sebesar gunung dilipat gandakan dilipat gandakan dengan rahmat kasih Allah barulah dia bisa mencapai membeli ditukar dengan sorga in Allah staral mu'min sesungguhnya Allah ingin membeli orang beriman dengan diri dan harta mereka jual beli juga kata Allah kan begitulah memahaminya jadi jangan salah paham jangan tidak kena amal soleh langsung gak mau beramal aku malas beramal kena rahmat Allah gak gak bisa rahmat Allah itu diperoleh ke ketaatan kebaikan maka kerumusnya kata Nabi dalam Quran itu kan gini siapa yang dimudahkan orang 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 soleh itu dimudahkan untuk berbuat baik ciri-ciri penduduk sorga itu dimudahkan dia buat baik kalau ada orang terus-menerus buat baik itu ciri-ciri dia penduduk sorga kalau ada orang mudah terus-menerus buat jahat itu ciri-ciri penduduk neraka ciri-ciri tapi belum tentu kepastian mana tahu di ujung nanti dia belok arah tobat dapat ihdinas syarat al-mustaqim maka tidak boleh sombong orang taat tidak boleh putus asa orang yang durha durhaka dan ma'asiyah itulah ajaran islam itu bisa dipahami Pak ya ya kata rusah sadid berbuat baik terima kasih